Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Arbaim Mahmud Eka Priyantau Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Beberapa soalnya Beberapa soal yang ada kemungkinan keluar pada saat Penelian akhir sekolah ini Di beberapa tempat, boleh Pada pertemuan ini kita bahas Lebih dahulu kelas 7 Coba kita bahas soal yang pertama Pada siteng BPUPKI pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 Itu membahas tentang apa A. Rancangan Undang-Undang Dasar D. Rancangan Naskah Proklamasi C. Persiapan Indonesia Merdeka D. Rancangan Dasar Negara Jawaban yang benar adalah D. Membahas Rancangan Dasar Negara 2. Perhatikan usulan rumusan dasar negara berikut Ini sudah jelas ada 5 usulan rumusan dasar 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial Rumusan dasar negara tersebut Dikemukakan oleh A. Ingenior Soekarno B. Dr. Andres Muhammad Hatta C. Mr. Muhammad Yamin D. Profesor Dr. Supomo Sarjana Hukum Jawaban yang benar adalah C. Mr. Muhammad Yamin Soal selanjutnya Sikap seseorang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa disebut A. Patriotisme B. Liberalisme C. Komunisme D. Cinta Tanah Air Jawaban yang benar adalah A. Patriotisme Di bawah ini yang bukan merupakan sikap pahlawan yang harus diteladani yaitu A. Relah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi bangsa B. Bersatu padu dalam meraih kemerdekaan C. Berkelahi dengan orang asing D. Berjuang tanpa pamreh Jawaban yang benar adalah C. Karena titiknya adalah bukan Yaitu berkelahi dengan orang asing 5. Adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya Dan memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum disebut A. Kewajiban B. Keadilan C. Norma D. Hak asasi manusia Jawaban yang benar adalah B. Keadilan Selanjutnya Ada aturan-aturan pokok dasar negara Bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa D. Dalam persekutuan hukum negara disebut A. Konvensi tertulis B. Konstitusi tertulis C. Konvensi tidak tertulis D. Konstitusi tidak tertulis Jawaban yang benar sudah jelas adalah B. Konstitusi tertulis Karena berhubungan dengan aturan atau dalam pokok dasar tata negara Selanjutnya Tata urutan peraturan perundang undangan menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Dari yang tertinggi sampai terendah A. Perpu PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten, Kota D. UUD 1945 Ketetapan MPR PP, UU atau Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten, Kota Yang benar adalah C. Yang urut dari UUD 1945 Lanjut ke Ketetapan MPR Lanjut lagi ke Undang-Undang atau Perpu Lanjut ke PP Lanjut ke Perpres atau Peraturan Presiden Lanjut ke Perda Provinsi Dan lanjut ke Perda Kabupaten atau Kota Oke Sekian Pembahasan beberapa soal dari Bapak Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Terima kasih telah menonton!